Hai wah lah yah jadi jadi lagi terlalu oke hari ini gua habis bongkar jcm soalnya kemarin pas lagi gue lihat-lihat debunya banyak jadi gua sedot pakai mesin sedot terus gua minyakin yang karat-karat dikit jadi pada hakikatnya jcm 900 adalah produk keluaran Marshall yang menggunakan teknologi valve punya apa itu weh punya apa itu yang menggunakan teknologi tabung ya ampli kita satu ada yang tabung ada yang transistor ya yo transistor eh nah ini bagian elektroniknya ya ini gua liatin ya jadi ini bikin video sembari nih jadi kemarin kejadian ampli GK gua terbakar di di bagian direct outputnya dan ada semacam yang kecil-kecil ini kecil-kecil ini kebakar sampai tidak terlihat apakah nominalnya apa namanya apa seri apa sehingga harus mendebak-nebak nah dengan gua video ini berharap bahwa kalau nanti ada yang kebakar dan gua nggak sempet service dicitra Hai ya gua bisa ganti dengan bantuan orang yang bisa nyolder gini-ginian Oke jadi ada baiknya melihat komponen komponen-komponennya diperlihatkan seperti ini dulu jadi kalau ada yang terbakar bisa tahu Oh Hai yang ini kebakar nih gitu nih bawah juga selatin itu tuh tuh ya bisa tukang-tukang elektronik tahu tuh dia ini kalau enggak misalnya ya yang ini Wih itu yang biru ini ya yang tengah nih ini mana sih tangan gua mana sih gua nunjuk tapi tangannya ini nih biru ini mereka tuh tahu langsung kalau tahu garisnya item coklat item biru-ijau gini tahu mereka hebat nih apalah kalian ya Hai gitu ya Nah tapi sempet ada yang bilang nih kalau jsm-gw palsu Hai gua ngerti dia atas dasar apa cuma tuh orang juga pernah bongkar jsm-gw waktu itu gua ngeberesin ginianya nih ini gua bermasalah yang buat ke tabung priemnya ya dia bongkar dia bilang gitu dia bilang bro eh jsm-gw bro yang bikin gua sedikit bingung tuh ya apa iya gitu Citra Inti Rama ngeluarin jsm-gw palsu terus bersedia nyervis jsm-gw palsu tapi sebetulnya yang bikin gua curiga tuh kayak gini nih ini walaupun di papannya ini ada tulisan Marshall gini ya di sini bisa kali ya bikin sablonan Marshall gini ya lagi yang kayak gini-gini nih bisa lah tuh ini juga kayaknya Hai gimana gitu beberan atau gimana tuh nggak tahu juga ya di sini nah ini nih ini knok bias ya dia setelah lo hitung tabungnya apalagi ada cara-cara ngitungnya terus ngatur biasanya sesuai ini dengan tabungnya ini yang diputer tapi gua ngerti dan nggak berani juga Oh ya tadi kembali tadi di belakang KW ya sudah gua bikin video ini juga kalau ada yang bisa ngasih pendapat oh iya bang itu kalau memang soalnya ini begini gini nah itu gua tampung banget tuh jadi gua tahu gua bisa protes ke tempat toko yang gua beli ini itu karena gue beli seharga sebuah ampli jsm-900 ya ya bisa cek lah harganya eh ya terbagi dari tiga eh tiga dua jenis tabung tabung Hai PM dan empat tabung power m nah biasa biasa di tabung yang ini nih ini splitter doang nih jenisnya sama seri sama cuman di splitter doang kali gitu ya ya kasih tahu lah kalau gue salah dikomen aja gua terima kalau gua salah di Hakimi gitu gua Hakimi itu kayak pemain bermuncin ya Hakimi el Hakimi eh bukan lupa berberanah bodoh mati 4 tabung 4m 3 tabung PM ya gue juga lupa namanya apa sih transistor apa-apa gitu ya namanya ya gue yang berbau-bau kelistrikan itu deh ya ini tanggal ini terakhir service di Citra kalau salah itu disini juga ada informasi bahwa Hai terlalu balik ya nih bisa balik tuh sama aja sih kok nggak harus dibalik muka ngaruh ya harus dibalik handphonenya Pak terlalu kebarangnya Hai belakangnya nanti kita baca lebih dikit-dikit dikit-dikit dis amplifier is fit with 5881 power output valve Oh jadi ini pakai yang 5881 power air power emnya power valve ya tabung power ya replace with same type only consult qualified personal Oh jadi kalau bisa dikonsultasi dulu ke orang yang mumpuni dalam masalah tabung ini terus kalau mau ganti-ganti ya kayaknya nggak usah ikutin kata Marshal ajalah apa yang mereka bikin the best lah tapi kadang-kadang ada juga tuh orang-orang jago yang bisa dandanin bisa custom apa tabungnya diganti yang apa biar suaranya garang ikut menurut gua jcm ya jcm nggak perlu digarang-garangin karena dia pada dasarnya hangat jadi sudah gitu ya tadi ini gua mengkarkana debuan gua juga nggak tahu sebetulnya sebelum boleh disedot enggak sih gitu tadi debu dimana-mana terus ada karat-karat Hai ini gua bongkar setelah berapa ya dari dulu terakhir bongkar tuh ama Citra 2014 terus tadi juga masih ada ininya ya masih ada beginiannya cuma gua pikir udah beberapa tahun yang lalu jadinya yang bongkar aja ya karena kalau kenapa-kenapa gua harus balik ke sana juga ada rencana sih pengen rei reading lo bukan reading ganti tabung juga ya karena udah lama tapi sayang itu tabungnya mahal apa nunggu rusak nunggu kebakar sampai warna biru dari warna merah sangat juga Hai tapi ada niatnya ada niatan nggak apa-apa niat itu lebih baik ya oke Hai jadi sekali lagi gua perlihatkan komponennya biar kalau ada yang jcm di rumah kebakar pengen tahu jcm komponen yang gua yang sebelah sini warnanya apa gitu ini ini silakan dilihat aja nih gua pelan-pelan setelah bisa paus ya OS 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 yang bawah walaupun enggak ada nih Oh disini abadanya tuh gede kita juga sini Oke Oke cukup video kali ini menurut gua cukup untuk dikenalkan sama gue ingetin lagi kalau emang ada yang bisa ngasih tahu bahwa ini emang bener KW harap komen di bawah kasta alasannya biar gue bisa nonton toko yang gue beli jsm ini Oke see you next apa ya next next lah see you next lah bye